Saudara Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak, Oktavius menargetkan partainya mampu meraih 7 kursi DPRD Landak pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua DPRD Landak, Oktavius mengatakan pada intinya tujuan daripada partai politik adalah untuk mencapai kekuasaan di mana untuk mencapai kekuasaan tersebut, Parpol harus memiliki target, salah satunya melalui konsolidasi partai. Adapun konsolidasi itu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, desa, dan anak ranting. Oktavius mengatakan jika hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka target menang dalam pemilu tersebut ada jalannya. Tetapi jika pengurus dari tingkat desa dan kecamatan tidak dibentuk, maka dirinya yakin apa yang menjadi tujuan dari partai tidak akan tercapai. Ia berharap melalui pelantikan pengurus DPD dan DPC ini dapat dijadikan langkah untuk mengkonsolidasikan kembali dan memantapkan kembali ke pengurusan yang ada di kecamatan. Itu realistisi target, karena kita sudah punya kota 5 kursi. Sedangkan pada Peminggu 2014 kita tidak punya kursi. Tetapi mengapa kita bisa menjaga 5 kursi? Karena itu, tadi saya sampaikan, sebenarnya sebagai petua partai pada Peminggu 2014, saya masih dialkal seperti itu, menambah kursi. Tetapi ya, memang dari angka proyek, pastinya cukup lumayan besar, proyek suara tanpa kursi masih. Mereka nanya dulu, kekurangan yang dua kursi ini harus menjadi karakter kami. Minimal itu. Itu peningkatnya 20% dari dua kursi, sehingga kami bisa mengusung, mengusung kepala daerah. Tentunya, untuk musuh kepala daerah, apakah dia berasal dari kader sendiri atau dua kader. Oktavius menambahkan pihaknya terus berkomitmen dalam membantu pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi memajukan daerah Kabupaten Landak, mengingat kader-kader yang diusung Nasdem pada pemilu 2019 lalu merupakan kader-kader yang profesional. Dari Kabupaten Landak, karya sahabat nikar YTV mewartakan.